Kepala Puskesmas Muara Gembong, Bekasi Jawa Barat Ridwan Mewito memberikan penjelasan berkait viralnya kasus di mana korban kecelakaan harus menggunakan mobil pikap karena ambulans di Puskesmas tidak dapat digunakan. Ya baik, sebelumnya saya ucapkan rasa prihatin kami dari Puskesmas Muara Gembong terhadap korban lintas kecelakaan yang terjadi pada hari selesai kemarin. Benar adanya memang pasien datang Puskesmas dengan menggunakan mobil hospital. Kemudian kami dalam hal ini petugas JBIJD melakukan pengobatan, kemudian juga melakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada perdarahan di daerah kepala dan pada saat itu darahnya terus-menerus mengandung. Sehingga petugas diputuskan untuk dirujuk ke rumah sakit umum daerah. Pemeriksaan itu dilakukan karena mengingat pasien tersebut merupakan pasien kecelakaan. Jadi kalau pasien dengan seperti itu, kita melakukan survei untuk mengecek bagaimana RW-nya, bagaimana abritinya, kemudian... Sebelumnya ada keluhan terkait pelayanan Puskesmas. Mora Gembong yang tidak dapat menggunakan mobil ambulans ketika akan dirujuk ke rumah sakit. Pada selasa 19 Desember 2023, seorang wanita mengalami luka serius akibat kecelakaan. Dalam kejadian tersebut, korban kecelakaan akhirnya harus dibawa menggunakan mobil pickup dengan bantuan pasangan suami istri. Menikapi peristiwa yang menjadi viral ini, Kepala Puskesmas Mora Gembong Ridwan Meito menjelaskan bahwa ambulans yang biasa digunakan untuk membawa pasien sedang mengalami kerusakan dan saat ini sedang dalam proses perbaikan di bengkel. Sementara itu, kendaraan yang terparkir di depan Puskesmas adalah mobil Puskesmas keliling, bukan untuk mengangkut pasien gawat darurat atau pasien yang membutuhkan bantuan. Ridwan Meito mengungkapkan pada Rabu 20 Desember 2023, ambulans sedang dalam proses perbaikan di bengkel karena mengalami masalah pada bautan. Pada saat yang bersamaan ada mobil Puskesmas keliling, namun mobil tersebut bukan digunakan untuk mengangkut pasien gawat darurat ataupun pasien yang membutuhkan bantuan. Demikian Jurnus TV melaporkan.